Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan Sehat ya Hari ini aku Rita Mau curhat sama temen-temen nih Sekalian Aku juga mau kasih tau Solusi dari curhatnya aku itu Kira-kira aku mau curhat apa ya Ya seperti Sudah ada di thumbnailnya Aku mau curhat dengan Masalah kulit yang Ya mungkin bukan aku aja nih ya temen-temen Yang ngalaminya juga mungkin Temen-temen juga pasti ada yang ngalaminya Seperti Kulit muka yang Warnanya tuh tidak Sama, tidak merata Terus tekstur muka juga gak merata Pori-pori besar Berjerawat, terus kulit Muka yang kusam Ada flek juga mungkin temen-temen Ada juga yang mukanya berflek Terus ada bekas jerawat Sebenernya itu terjadi karena apa sih? Terus satu lagi Komedoan Tuh ya Nah temen-temen Masalah kulit yang aku sebutin tadi nih Yang aku juga ngalaminya Itu terjadi karena kurangnya Proses eksfoliasi nih temen-temen Mungkin ada temen-temen yang udah tau Dan ada juga yang belum tau Jadi disini aku juga mau Menjelaskan lagi Memberitahu lagi Dan mengingatkan lagi Sama temen-temen Bahwa eksfoliasi itu adalah Proses pengangkatan sel kulit mati Kan kulit kita ini berganti kulit tuh ya Regenerasi Nah terus sel-sel kulit-kulit yang tua itu Yang gak berhasil kita angkat Itulah yang menjadi penyumbat-penyumbat Pori-pori di wajah kita nih temen-temen Penyumbatan itulah yang bisa mengakibatkan Muka kita berjerawat Berflek Komedoan Terus kusam Dan masih banyak lagi Nah Proses eksfoliasi itu sendiri temen-temen Terbagi menjadi dua nih Yaitu fisikal dan semikal Nah Yang fisikal itu Biasanya menggunakan alat bantu gitu nih temen-temen Dan juga menggunakan produk yang mengandung scruff Sedangkan semikal itu sendiri Menggunakan bahan-bahan aktif Yang banyak banget manfaatnya untuk kulit kita Duh kayaknya ribet banget ya Buat bersihin muka aja Harus ada dua tahapan Tapi tenang aja nih temen-temen Aku mau kenalin sama temen-temen nih Yang udah aku pake juga Sebelum aku review Aku sudah pakenya dulu nih Paling enggak aku kalau mau review Review produk itu sekitar Satu minggu dulu aku pake Dan produk itu Aku mau kenalin ke temen-temen Yaitu Taraaa Nih Ini adalah produk dari Enpure Yaitu Enpure Sika Clear Pet Ini adalah produk eksfoliasi lokal terbaik nih temen-temen Nah Tadi kok aku bilangnya enggak ribet sih Iya nih temen-temen Karena produk ini Sistem eksfoliasinya itu gabungan nih temen-temen Jadi fisikal dan semikal tadi nih temen-temen Praktis banget kan Dalam satu produk aja nih Nah walaupun dia praktis dalam satu produk Tapi nih jangan khawatir temen-temen Karena dia ini lebih gentle temen-temen Kenapa? Karena di produk ini sudah mengandung AH, BHA, dan PHA temen-temen Dan juga kandungan ketiga bahan aktif tadi Cuman 0,02% Jadi enggak perlu takut iritasi Lah terus kalau sekecil itu Apa hasilnya sempurna? Jangan khawatir temen-temen Dari ketiga bahan aktif Ada AH, BHA, dan PHA tadi Itu ada tambahannya lagi Tambahannya adalah Ada asetil glukosanin nih temen-temen Sebanyak 1% Ya walaupun enggak banyak Tapi tenang aja Hasilnya tuh bener-bener lebih gentle Lebih mudah diserap oleh mukus Dan membuat kulit kita tuh Lebih cerah, lebih lembab, lebih sehat Nah sebelum aku lanjutin nih Cara pemakaiannya Dan ingredients-ingredients lainnya Aku mau kasih tau dulu Produk ini nih temen-temen Aku mau kasih tau dulu Gimana bentuk dalemnya itu loh Nah jadi ini dia ya temen-temen Packagingnya tuh seperti ini Dia ini kayak apa ya Jarnya itu bentuknya tuh plastik gitu Terus dilindungin sama plastik tebal Dan bahan jarnya itu doff Gemes banget deh temen-temen Pokoknya temen-temen bisa lihat nih Nah saat baru dibuka tutupnya tuh Temen-temen ada lagi Pelindungnya gini Nah terus di dalamnya ini nih Temen-temen dia itu berbentuk Cotton pad gitu Dan cotton padnya itu memiliki Dua sisi Sisi pertama itu yang bertekstur Atau kasar Dan sisi yang kedua itu Yang halusnya Nah jadi yang kasar itu ya tadi yang fisikal Dan terus baliknya itu yang Tidak bertekstur Itu yang chemical Tapi tenang aja temen-temen Walaupun dia bertekstur itu Cotton padnya Cotton padnya ini Ini lembut banget Waktunya ini aku mau cobain Enpure Sika Clear Pad ini Dan yang pastinya Aku udah cuci muka ya temen-temen Pokoknya sebelum menggunakan ini Temen-temen harus cuci muka dulu Oke jadi ini muka naung Tidak ada yang masih Setelah cuci muka Oke aku mau coba Ini cotton padnya temen-temen Dan ini sisi yang bertekstur Kelihatan ya Dan ini sisi yang halus Yang gak bertekstur Nah ini langsung coba aja Aku gosok-gosok lembut aja Di permukaan muka aku Pake yang bertekstur dulu temen-temen Gosok-gosoknya jangan sampai terkena mata ya Nah biasanya aku mulai tuh Dari daerah hidung nih temen-temen Daerah hidung tuh Menurut aku tuh Lebih bermasalah ya Nih gosok-gosoknya tuh Dengan lembut aja Dan juga senyaman temen-temen aja Caranya gimana Biasa bersih muka Maunya melingkar Atau ya digosok Dari atas ke bawah gitu Senyaman temen-temen aja deh Dan ini ingredients lainnya Dari Enfursica Clear Pet ini Temen-temen banyak banget Dan yang pastinya tuh Sangat-sangat bermanfaat Untuk muka kita ya Temen-temen bisa lihat Ada vitamin E nya Ada kafein nya Dan sebagainya Banyak banget pokoknya Nah temen-temen ini aku kasih Lihat ya Kapas penggunaan pertama Kalip aku pake Enfursica Clear Pet ini Yang bagian atas Tuh lihat Banyak banget kotornya Kotorannya tuh kotor banget Padahal aku udah double cleansing gitu Dan yang bawah itu penggunaan aku Yang baru ini nih Yang baru aku pake hari ini Pas aku buat video ini loh temen-temen tuh Bedanya jauh banget kan ya Oh iya temen-temen Kalau dirasa udah cukup Bisa langsung dibalik ke bagian Yang tidak berteksturnya Yang halusnya bisa di tap-tap Atau digosok-gosok lembut juga nih Enak banget pakenya Dan ini aku merasa udah cukup ya temen-temen Walaupun cotton paint itu masih lembab gitu Dan biasanya Aku gunain untuk bersihin leher Belakang telinga Dan juga Di apa ya Leher bagian belakang tuh Nah Ini Lihatlah temen-temen Muka aku sekarang lebih cerah Lebih bersih Lebih sehat lagi kan Dari sebelumnya Ini tuh enak banget loh Dan ini Foto pertama kali aku pake Lihat aja Before dan afternya tuh Lebih Glowing ya Setelah penggunaannya tuh Nih Lebih sehat Lebih kenyal Dan juga Muka aku lebih lembab Enak banget pokoknya Jadinya Pengen ngaca terus loh temen-temen Enak banget Aku udah Nyobainya tuh Jadi kurang lebih ya Satu minggu gitu Temen-temen wajib coba Nah Gimana temen-temen Sudah lihat kan Perbedaan muka aku tadi Terus Kapas Penggunaan pertama aku Sampai hingga Aku penggunaan Satu minggu Untuk penggunaannya Sendiri nih temen-temen Bisa dipake 2-3 hari Dalam seminggu nih Tapi Masih aman juga sih Untuk dipake Setiap hari Karena aku Di minggu pertama pake ini Aku pake itu Setiap hari Malam hari Sebelum pake Skincare malam Temen-temen Boleh juga Dipake di siang hari Tapi Jangan lupa Pake sunscreen Kita udah di akhir video nih Terima kasih Sudah menonton video aku Semoga Membantu temen-temen Dan memberikan info Lebih Untuk masalah eksfoliasi Oke temen-temen Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di like Comment Di share Ke media sosial Yang temen-temen punya Dan untuk temen-temen Yang sudah subscribe aku Terima kasih banyak Yang belum Jangan lupa Diklik tombol subscribe-nya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax